hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys kali ini kita mau ngajak teman-teman semua berwisata ke salah satu tempat yang ada di nagari koto tangah kecematan Tilatang Kamang Kabupaten Agam tempat wisata ini bernama Taman Tirta Sari yang berlokasi di Jorong Song Sang Nagari koto tangah kecematan Tilatang Kamang sebelum teman-teman menyaksikan video lengkapnya jangan lupa dukung channel kami Rizka HH channel dengan cara like comment and subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya ya objek wisata Taman Tirta Sari ini berjarak kurang lebih 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi yang bisa ditempuh kira-kira 20-30 menit saja guys kalau teman-teman berkendara dari pusat kota Bukit Tinggi atau dari jam gadang teman-teman bisa mengarahkan kendaraannya menuju ke arah Kamang atau menuju ke arah Gadut kemudian lurus ke Kamang tempat wisata ini bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 guys dan berada tidak jauh dari jalan raya buat teman-teman yang mau datang ke sini nanti bakalan ada petunjuknya di sepanjang jalan ya guys Nah sekarang kita udah sampai di Kaluang namanya ya Nah di sini nanti kita belok ke kiri patokannya adalah masjid ini guys dan kemudian ada tulisan itu Bantu Royo Nah jadi lokasi Taman kota Sari ini bersebelahan dengan wisata Bantu Royo guys yang berada di Jorong Song Sang ada di Kota Tengah kecematan Tila Tangka Mangka Bukaten Agama nah bisa teman-teman lihat di sini daerahnya itu sangat sejuk sekali guys pemandangannya indah sekali dengan amparan sawah yang luas dan perbukitan yang masih asri dan hijau banget ya jadi keunggulannya di sini udaranya itu benar-benar sejuk guys nah ini sebelah kiri kita ini adalah tempat wisata Bantu Royo guys sekarang kita mau ke Taman Trita Sari yang berada di sebelahnya guys tidak jauh dari Bantu Royo nah ini viewnya guys memang luar biasa banget ya udara di sini benar-benar sejuk banget sejuk banget sepertinya disini kalau ada yang membangun villa ataupun homestay atau guesthouse itu sepertinya bakalan enak banget ya guys karena udaranya memang luar biasa banget sejuk-sejuk-sejuknya guys dan view di sini juga benar-benar alami alami pedesaan banget ya hamparan sawah yang hijau dan asri perbukitannya yang masih terjaga ya nah ini dia guys kita udah sampai di Taman Trita Sari Sansang yuk kita parkir dulu ya guys jadi ini berhubung masih pagi guys jadi belum terlalu ramai pengunjungnya oh iya satu kelebihan dari Taman Trita Sari ini jadi kita masuk ke dalam ini gratis guys alias nggak bayar guys jadi pengunjung bisa memberikan infak seikhlasnya akan nanti di pintu masuk itu disediakan kotak infaknya dan pengunjung bisa memberikan infak seikhlasnya untuk pengembangan daerah sini dan juga wisatanya guys disini para pengunjung bisa bersantai sambil menikmati alamnya yang sejuk sebari memberi makan ikan jadi beli makan ikan disini di danau ini itu kita bisa membeli makanannya seharga 5000 dan itu udah kantong yang lumayan besar ya guys nah kemudian disini kita juga bisa sambil outbound menikmati panorama alam yang indah kita bisa juga berwisata sepeda air dan yang menjadi ikannya disini yaitu rumah hobbit guys dan juga ada rumah pohon disini juga banyak terdapat spot-spot foto yang instagramable guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ikan 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 disini banyak banget guys dan udah besar-besar jadi kita bisa merasakan kebahagiaan dengan memberikan makan ikan disini ya guys dengan harga yang cuma 5000 ribu satu kantong Nah kita bisa sambil bersedekah beri makan ikan ya guys jadi karena ini masih pagi jadi kayaknya ikan-ikannya memang belum makan dan pada kelaparan guys jadi pada rebutan bener-bener menenangkan suasana disini guys ditambah dengan seara ikan berebutan makanan seperti ini bener-bener refresh otak hati dan pikiran kita ya guys pokoknya ini wisatanya recommended banget buat teman-teman yang jenuh dengan pekerjaannya dan dengan kesehariannya nah disini bersantai-santai dengan keluarga dan teman-teman bisa untuk menenangkan otak sejenaknya terima kasih terima kasih terima kasih makin lama makin banyak ikannya guys makin berebutan seperti makanannya nggak cukup dan kita harus beli banyak-banyak ya biar ikannya pada seneng nah nanti teman-teman bisa juga untuk menyeberang ke arah sana guys nah viewnya indah banget ya disini juga banyak yang jualan nah yang jadi ciri khasnya disini itu kerupak kuah guys jadi kerupak kuah ini jadi salah satu makanan khas tradisional menangkalo ya guys menikmati kerupak kuah dengan pemandangan alam yang luar biasa bener-bener nikmat sekali guys teman-teman yang hobi outbound disini juga disediakan arena outbound ya guys dan juga sepeda air atau angsa yang juga bisa dinaiki bersama anak-anak maupun keluarga dan teman-teman teman-teman juga bisa berfoto-foto selfie disini dengan spot-spot yang indah banget viewnya ya guys pokoknya teman-teman kalau datang kesini pasti bertah berlama-lama memberi makan ikan seperti ini guys sambil duduk-duduk santai karena cuaca disini itu bener-bener sejuk banget guys bener-bener udaranya itu segar banget dia menangkau selamat menikmati apalagi dengan biaya masuk ke sini gratis jadi Taman Cerita Sari ini menjadi tempat kewisata favorit warga sekitar dan juga masyarakat Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi pada umumnya ya guys selamat menikmati nah ini adalah pilihan sepeda airnya guys jadi teman-teman bisa juga berwisata sambil menaiki sepeda air dengan mengayuh sepeda di sepanjang danau sebelas ini guys sambil berolahraga menikmati udara yang sejuk semoga video kita kali ini bisa menjadi referensi liburan buat teman-teman bersama keluarga dan juga sahabat-sahabatnya ya jangan lupa di like, comment, and subscribe di sekahat channel sampai jumpa di video-video berikutnya bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati